Intro Bukan rahasia lagi bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki hubungan yang sangat dekat. Apalagi ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump, Washington bahkan mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Lantas, pernyataan Trump tersebut mendapatkan kejaman dunia internasional. Lalu, mengapa Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Israel? Seorang analis Timur Tengah di Israel Policy Forum, Michael Geplau, mengatakan kepada Basinus Insider, kedekatan AS dengan Israel sangat terika dua faktor. Faktor pertama adalah pertukaran data intelijen, sedangkan kedua adalah persamaan ideologi. Intelijen dan pengetahuan Israel tentang urusan Timur Tengah tak tertandingi oleh negara manapun di dunia, dan hal itu menguntungkan AS dalam segala hal. Selama beberapa dekade, analis intelijen menganggap unit 8200 Israel merupakan salah satu unit intelijen yang paling elit di dunia. Fungsi unit ini mirip dengan badan keamanan nasional AS, dan keduanya bekerja sama secara Arab. Selain menjalin kemitraan intelijen terbesar di dunia, AS dan Israel beranggapan bahwa keduanya terikat dengan sesuatu yang fundamental bagi keduanya, yakni demokrasi. Geplau mengatakan bahwa Israel adalah satu-satunya negara dengan demokrasi paling liberal di Timur Tengah. Dia menambahkan, ada banyak persamaan nilai sosial antara AS dan Israel. Pada 2015, lebih dari 10 bantuan militer luar negeri AS atau sekitar 3,1 miliar dolar AS disalurkan ke Israel. Sebagian besar uang tersebut dihabiskan Israel untuk proyek-proyek pertahanan AS sebagai imbalannya. Arab, Saudi, dan negara-negara teluk lainnya tidak lagi memprotes hubungan AS dan Israel. Di sisi lain, Iran secara terbuka mendukung Hispuloh di Libanon serta Hamas di tepi barat dan Gaza. Kedua kelompok tersebut berperang melawan Israel. Iran juga sering menguji rudal balistik dengan slogan Israel harus dihapus dari muka bumi. Aliansi antara AS dengan Israel seringkali menempatkan diplomat AS ke dalam situasi yang rumit dengan PBB terkait masalah hak asasi manusia dan Iran. Namun demikian, aliansi tersebut terkadang berhasil melewati kesulitan ekstrim untuk menguntungkan kedua belah pihak secara besar-besaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!